Alhamdulillah memberikan ruang dan Room Zoom meeting ini untuk menyediakan fasilitas tutor FISMAT2 ya untuk teman-teman fisika dan juga ada dari teman-teman pencis juga yang ikut seolah bisa bermanfaat dan berguna lah untuk kuas mulai Senin besok dan juga terima kasih pada teman-teman yang sudah bisa hadir seolah juga bermanfaat dan pertama aku akan bahas isinya itu apa aja yang kemungkinan keluar itu dilihat dari materi-materi setelah UTS dan tapi ini juga ada harus ada disclaimer ya disclaimer-nya adalah materinya itu aku ngambil dari materi yang dikasih dari Pak Teguh jadi kalau dari dosen lain apakah nanti ada perbedaan aneh gua kurang tahu perbedaannya dimana gitu ya tunjukan pertama dari Pak Teguh yang kemungkinan besar juga akan masuk gitu ya karena Pak Teguh bikin soal juga oke ini 8 materi terakhir kalau nggak salah ya ini ada dari 8 materi ini setelah UTS nanti gua bahas dari belakang dulu dari fungsi variable kompleks jadi yang satu sampai lima ini jadi yang satu sampai lima ini satu sampai lima ini dia kayak satu paket tentang foyer atau foyer sedangkan yang ini itu fungsi kompleks untuk pembahasannya kayaknya nggak banyak teori karena teorinya bisa dilihat sendiri di buku buas dan juga di PPT-nya Pak Teguh disini langsung aja ke latihan dan nanti sedikit lah ada penjelasan-penjelasan yang biasanya di kalau kita ngajain dan cek aja itu kadang ngelongkap-ngelongkap oke pertama dari fungsi variable kompleks kita tunggu bentar ini kita tunggu bentar ini oh ya kita tunggu semua fungsi variable kompleks itu tadi ah ini dia ada disini dulu kita tahu fungsi kompleks ini Z sama dengan X tambah Y jadi yang ini fungsi variable kompleks kita bahasin dulu Z itu bisa kita definisikan sebagai X tambah Y dengan X nya fungsi bilangan real dan Y nya ini bagian yang imajiner lalu ketika kita masukkan dalam sebuah fungsi seperti ini itu sebutannya apa ya pasti atau gimana pokoknya bisa direpresentasikan dengan 2 fungsi baru yaitu fungsi U dan fungsi V itu itu yang pertama nah dari situ terus ada sebuah soal yang menanyakan kalau fungsinya itu Z kuadrat maka bentuk fungsi kompleksnya seperti apa U dan V nya gimana U nya nanti kalau sudah diproses jadi X kuadrat menjadi kuadrat V nya itu 2 X Y I nya gak masuk ya karena bentuk umumnya U tambah I V itu yang pertama yang kedua terus di turunan ini pakai masih metode limit harus pakai metode limit karena ada yang fungsi yang nantinya dia gak kayak rumus turunan biasa gitu kalau ini kan kita tahu Z kuadrat ya 2 Z tapi nanti ada fungsi lain yang kalau kita turunkan hasilnya dia gak sama dengan fungsi pada umumnya gitu satu variable oke terus ada juga teorema Kauci Riemann yang kalau mereka membuat fungsinya seperti ini ada U dan V nya maka mereka bisa bisa di cek lah sebutannya dan memenuhi 2 kesamaan ini ini contoh soalnya nah kita masuk ke latihan yang latihan itu gak gue ambil semua ambilnya itu yang pertama Z apa mutlak Z sama Z konjugat FZ sama dengan mutlak Z caranya gimana udah pertama kita substitusikan Z itu sendiri yaitu X tambah Y tapi mutlaknya jangan lupa terus nah selanjutnya tapi kita gak bisa nih dapat U sama V nya kalau dibiarkan aja gini berarti kita harus kita proses dan ini sebutannya apa ya semacam kalau kita nyari panjang ada rumus dari vektor ya kalau gak salah itu jadi kalau kita ada panjang mutlak X tambah Y maka panjangnya itu X kuadrat tambah Y kuadrat gue lupa namanya apa kalau gak salah ya mencari panjang gitu jadi kita aplikasikan juga ke ini kasus ini X tambah Y oke jadinya X kuadrat X kuadrat tambah Y kuadrat disini I nya gak ngaruh ntar Y kuadrat Y kuadrat atau saya menjadi I min Y kuadrat ya ya berarti diubah jadinya kalau dihitung misalnya yaitu akar dari X kuadrat min Y kuadrat ya nah dari sini udah hasil akhirnya sebenernya jadi yang bagian pertama ini nanti warna yang bagian pertama ini U sedangkan V nya mana V nya itu 0 0 i karena gak ada gitu itu udah sesuai dengan bentuk persamaan yang di atas itu yang pertama untuk contoh yang kedua atau latihannya gue ambil yang konjugat tadi ya konjugat itu Z sama dengan Z bintang atau bisa juga dulu Z bar gitu nah konjugat dari ini X tambah Y itu konjugannya adalah kebalikannya atau apa ya sebutannya secara matematis banyak kebalikannya ya jadinya dia X min Y jadi kita masukkan ke permusannya maka kita juga udah bisa udah kelihatan nih ini minusnya kepanjangnya udah kelihatan mana yang U mana yang V dari sini kelihatan ini ya U ini ya V tapi dia minus ya berbeda dengan kalau FZ nya Z biasa gitu FZ sama dengan Z terus ada follow up nya nih dari soalnya di latihan ada follow up nya mana tadi baik periksa apakah fungsi ini memenuhi persamaan kau cireman persamaan nya yang ini tadi apakah dia memenuhi ini kalau di turunkan terhadap X terus V turun Y terus ini V turun X U turunin terhadap Y nah kita dari yang awal lagi yang A A tadi mutlak Z sama dengan mutlak Z U nya itu kita dapat X kuadrat min Y kuadrat V nya 0 jadi rumusannya adalah U do X sama dengan do V do Y dan X ntar mana ya bawa sini do V do X sama dengan min do U do Y ya jadi kita kita masukin aja ke persamaan nya eh do do X X kuadrat min Y kuadrat V di di diferensialkan hasilnya eh ini kuadrat lupa setengah X kuadrat min Y kuadrat kurangnya 1 min setengah D nya di integralkan terhadap X kali 2 X hasilnya X per X kuadrat min Y kuadrat pangkat setengah ya cuman di bawah itu baru part ini untuk part yang satunya ini karena dia nggak ada ya 0 hasilnya ya 0 berarti tandanya untuk bagian yang pertama dia tidak sama dengan dan tidak eh apa sebutannya tidak terbukti lah tidak ada hasil analitik biasanya kalau dari eh buku eh buku lagi ya di PPT atau di buku buas itu nanti ya hasilnya kalau tidak sama dengan tidak ada fungsi analitiknya gitu ya kalau nggak salah nanti di cek lagi dan untuk B nya yang ini bisa aja sih di hitung yang jadi ini apa ya sebenarnya teorema 1 2 persamaan 1 2 nya bisa aja kita hitung juga persamaan 2 nya tapi ya karena asal 1 juga udah 0 ya nggak usah lagi gitu B nya itu tadi U nya itu X V nya min Y kita masukkan do do X dari do u do X dari X ini hasilnya 1 sedangkan kalau do V nya itu min 1 nah disini juga udah beda ya disini kan harusnya do u do X sama dengan do V do Y sedangkan disini dapet do u do X nya itu 1 do V do Y nya min 1 ini juga udah beda di persamaan 1 baru beda ya sudah tidak memenuhi terus kalau mau lihat yang sama di PPT kalau nggak salah tadi udah dibahas ya PPT yang Z kuadrat eh nggak Z kuadrat nggak oke yang Z kuadrat tambahan biar keliatan jadi nggak ada lah yang ternyata sama juga ada C C C itu yang F Z nya Z kuadrat udah dikasih tau juga U nya dari soal sebelumnya itu adalah X kuadrat min Y kuadrat P nya 2 X Y nah kita masukin ke do U do X ini hasilnya ya ini diturunkan terhadap X 2 X dengan do V do Y ini turunkan terhadap Y 2 X nah ini udah sama 1 X ini 1 udah sama kita ya hitung lagi yang persamaan 2 do V do X ini turunkan terhadap X 2 Y terus ini min ya jangan lupa do U do Y ini diturunkan min Y kuadrat X nya karena nggak ada Y nya ya udah lah ya hapus aja 0 nantinya min Y kuadrat jadi min 2 Y tapi karena di awal ada min juga jadi min double min jadi plus 2 Y ini udah sama nah jadi dia apa sebutannya memenuhi persamaan teorema kaucireman itu dia terus yang terakhir itu ada nomor 3 nomor 3 ini sebenernya ini nomor 3 ini suruh menurunkan rumus ini tapi dalam koordinat polar gitu agak panjang sih ini gak panjang dan tadi gua coba ngejain ternyata salah cara gitu jadi gak gua bahas tadi cuman membuktikan doang pakai Z nya sama dengan ini gitu itu masalah tadi caranya oke oke yang mau nanya itu aja ya lewat chat boleh oke terus paling itu sih ya gak banyak untuk yang awal-awal bilangan variable kompleks fungsi variable kompleks ada penjelasan Z ada bentuk umum fungsinya sama tadi teorema koji reman yang ini next kita masuk ke fungsi harmonik ini ada sedikit ngambil bersamaan Laplace ya tapi nanti hubungannya juga sama teorema bersamaan koji reman kalau disini silah ngecek apakah fungsi ini fungsi U ini fungsi harmonik terus keduanya lanjutin ya disuruh nyari bagian V nya jadi dikasih cuman U dan disuruh nyari V dan hasilnya nanti FZ nya apa fungsi analitik ini turunkan aja ngikutin pesamaan Laplace hasilnya 0 berarti dia bisa mencari dengan pesamaan koji reman terus dengan koji reman nih kan nih kita taunya U doang nih jadi kita turunkan terhadap X do V nya kita gak tahu apa V nya kita gak tahu jadi pakai yang do U per do X hasilnya 2X jadi kita bisa menebak nih do V per do Y juga sama dengan 2X nah bisa diintegralkan dua sisi hasilnya diintegralkan terhadap Y 2XY terus ada sebuah konstanta GX yang kita gak tahu ya karena gak ada batasnya terus dari hasil V nah baru kita turunkan terhadap X menggunakan pesamaan koji reman yang kedua dapetlah dapetlah 2Y tambah G aksen X nah ini juga masih sebuah konstanta sedangkan yang min do U do Y ini kenapa jadi 2Y diambil dari sini kita udah tahu U nya ya U nya kalau diturunkan terhadap Y min 2Y min 2Y dikali min lagi 2Y jadi 2Y tambah G aksen X sama dengan 2Y 2Y nya sama-sama coret jadinya G aksen X nya 0 nah kalau G aksen X sama dengan 0 jika di integralkan karena di V nya itu ini ya bentuk V nya yang ini kita perlu GX bukan G aksen X jadi G aksen X kalau di integralkan lah sebuah konstanta konstantanya kita gak tahu jadi karena ini gak dikasih tahu batasnya yaudah jadi hasilnya ya tulis aja konstanta gitu atau bisa C atau A gitu biasanya C ya karena buat integral jadi G sama dengan C gitu Z kuadrat tambah C nah itu untuk untuk contohnya kodi latihan itu dikasih beberapa fungsi kita ambil yang dari paling gampang aja dulu ini juga agak panjang gak panjang banget sih tapi agak fungsi harmonik fungsi 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 oke, kita tahu tadi persamaan reman do u do x sama dengan do v do y do u do x nya adalah 0 karena di persamaan awalnya tidak ada x, jadi 0 kita masukkan ke sini ini jadinya do v do y sama dengan 0 nah, kita pindah ruas lah ya, gini lah ya kira-kira-kira nya, cuman kalau secara penulisan matematis tahu gue sih, ini langsung aja v sama dengan sebuah konstanta atau nulis nya 1 ya karena 1 kalau di turunkan itu hasilnya 0 atau sebuah konstanta tapi di sini 1 kenapa? ya, ini sebuah konstanta sih nggak mesti 1 jadi c tapi ditambah sebuah fungsi yang ada x nya kita tulis gx ini nggak nggak mesti 1 bisa 2 3 pokoknya konstanta lah dan kita nggak tahu angkanya x itu buat persamaan yang pertama terus ke persamaan kedua do v do x sama dengan min do u do y put do v do x nya ini bisa kita turunkan nih p nya tadi jadinya dia kita tulis lagi ulang ya x do do x yang kita turunkan c tambah g x sama dengan min do u do y nah u nya kita tahu y jadi min do do y dari y maka ini kalau diturunkan yaitu g aksen x c nya ya 0 ini min do do y y min 1 jadi kita dapat g aksen x nya min 1 tapi kita disuruh nyarinya itu v jadi kita integralkan lah ke dua sisi terhadap x hasilnya g x ini itu hasilnya bentar min x ya min x maka kita dapat lah karena sudah dapat g x nya untuk v nya itu c tam bukan tam c min x jadi f z nya itu y tambah i c min x untuk c nya itu bilangan konstan bisa apa aja dan ini kalau kita uji menggunakan persamaan kouchi roman yang sebelumnya yang dari tadi kita pakai y itu hasilnya sama kita buktikan do u do y do u nya ini hasilnya y et salah do u do x ya do u do x itu ya 0 do v do y itu juga 0 sama kita ambil yang kedua yang kedua do v do x do v do x min 1 dan min do u do y min dari min 1 eh min dari 1 min dari 1 min 1 nah sama juga kan jadi untuk memastikan apa ula bener fungsinya bisa di uji coba gitu pakai terma kouchi roman itu aja sih sisanya ya ada fungsi lain ini juga belum gua kerjain semua tapi langkahnya sama lah gitu oke itu fungsi harmonik terus kita lanjut ke bab terakhir itu ada integral kouchi ya ini sama juga sebenarnya teoremanya ada yang bisa langsung diintegralkan kayak ini dan sebenarnya ini sesuai soalnya dia nanya seperti apa disini ada yang di dalam ataupun di luar lingkaran yang nomor 3 ini dia perlu ini perlu disesuaikan dulu ke dalam bentuk ini kalau dilihat disini kan Z min A sedangkan disini 2 Z min P jadi kita harus mengeluarkan P nya itu harus dikeluarin dulu mana caranya sama 2 nya juga eh A nya gak apa-apa 2 Z nya yang keluar 2 Z nya keluar 2 nya keluar sudah jadinya ini min P per 2 jadi A nya itu P per 2 dan P per 2 itu nilainya 1,5 jadi untuk soal yang A itu masih masuk makanya makanya disini ada eh kebalik itu yang di dalam yang 0 A berada di luar C kebalik atau udah bener kayaknya penjelasan gue yang salah di per 2 lebih besar dari 1 oh iya 1,5 oh iya maksudnya gini tadi kan jari-jarinya cuma 1 sedangkan di integralnya itu sampai 1,5 jadi di luar ada bagian yang di luar makanya hasilnya sama dengan 0 sedangkan yang kedua yang B itu Z nya itu pas 2 jadi kan P per 2 1,5 itu lebih kecil dari 2 makanya bisa dihitung langsung aja dari udah bentuk ini itu dijadikan langsung di integral biasa kayaknya hasilnya apa kembar hasilnya itu hasilnya FA hasilnya FA jadi ini hasilnya F nya itu yang di sini di samping DZ itu F nya dan A nya itu yang di bawah kanan jadi hasilnya sin P per 2 untuk P I nya ini untuk melengkapi bentuknya nah yang gue ambil untuk contoh di sini itu nomor 1 nomor 1 yang integral 0 sampai I tambah I tambah 1 1 tambah I Z Z DZ ini sebenarnya soalnya kurang lengkap di bawah itu dia ada cabangnya AB tapi gak apa-apa kita kemana ke kanan lagi ini namanya fungsi integral kawcir integral kawcir 5 soal adalah suruh menghitung integral 0 1 tambah I Z kuadrat min Z DZ nah cara pertama Z kita tahu tadi X tambah I Y nah ini info penting gitu yang gak dikasih tau di soal ini kalau di bawah dikasih tau itu pertama ketika Y lintasannya Y sama dengan X jadi grafiknya ini Y sama dengan X itu nah kita coba dulu integral kita input Z nya kita uraikan X tambah Y kuadrat min X tambah Y DZ nah sampai sini kan nge-stack kita nyangkut nah kita pakelah persamaan Y sama dengan X kalau diintegralkan kan suka disubstitusikan X tambah Y pun sudah disubstitusikan tapi DZ nya belum nah kita integralkan lah eh di-diferensialkan lah DZ ini kedua ruas semuanya jadi DZ sama dengan DX tambah I DY terus yang ini juga yang ini juga kita integralkan lagi diferensialkan jadi DY sama dengan DX oke didapet DZ sama dengan DX tambah IDX ini sama dengan kalau kita apa apa sebetulnya faktorkan DX jadi seperti ini maka didapat integral nya sesuai dengan ini rumus dari sini dan ini juga kita ambil maka didapat hasilnya dari U 1 tambah I ini batasnya belum diganti ya X tambah nah Y sama dengan X jadi EX kuadrat min X tambah EX dan DZ nya adalah 1 tambah IDX untuk apa nih batasnya kita balik lagi untuk Z itu kan X tambah Y waduh gak kelihatan Z X tambah Y ya sudah kita substitusikan lah ini 1 tambah Y sama dengan X tambah Y nah disini sudah kelihatan bahwa X nya itu ya 1 Y nya ya 1 juga jadi kalau kita karena ini di integral terhadap X jadi kita ubah juga batasnya terhadap X 0 1 kalau di buku itu X sama dengan 0 gini tulisannya dan ini sisanya ya tinggal di eh sederhanakan gitu biar nanti diintegralkannya gampang nah ini salah satu caranya karena ini X nya ada yang sama bisa kita keluarkan jadi 1 tambah Y X kuadratin min 1 tambah Y X set nanti yang ini di nah tambah Y DX nah dari sini bisa kita ada yang bisa difaktorkan yang ini bisa di pecah jadi 1 tambah Y kuadrat X kuadrat dan kalau dimasukkan ini ke sini silahnya tidak kuadrat lagi tapi pangkat 3 min 1 tambah Y kuadrat X nah sini bisa kita faktorkan 1 tambah Y kuadrat supaya memudahkan integral jadi 1 tambah Y kuadrat nya kita keluarin segala dari 0 ke 1 1 tambah Y masih ada di sini 1 dikurang X DX nah ini tinggal diintegralkan biasa 1 tambah Y kuadrat ini 1 tambah Y tetap ada tempel ini ya ini plus 1 taruh bawah terus di copy gitu ya terus H min X kuadrat per 2 dari 0 sampai 1 tinggal dihitung deh kalau dihitung nantinya jadi 1 tambah Y kuadrat masih sama ini hasilnya 2 Y min 1 per 6 aduh jelek 1 tambah i kuadrat per 6 2 ki min 1 ini hasil akhirnya karena ini meski 0 ya 0 jadi tinggal ngitung yang 1 itu untuk soal yang 1 A latihan untuk 2 3 nya belum terjadi oke fungsi harmonik eh fungsi harmonik integral atau cirement ya mereka masih gak jauh-jauh sama variable complex ya tuh cara penyelesaian nya dan yang untuk nomor 3 ini sebenarnya agak ribet lagi sih tapi gue belum jabarin gitu hasilnya langkah-langkahnya juga belum tau juga semuanya kayaknya sama kayak ini sih yang ini ya 3 3 hab juga piper 6 3 dibagi 6 itu 0,5 berarti masih masuk sama lingkarannya itu bisa dihitung nanti bisa ngikutin sama cara ini oke terus kita masuk untuk materi 1 sampai 5 nya kita ambil dari uas uas tahun lalu ini ada nomor 1 2 3 nomor 1 ini direct 4 year sinkos yang biasanya gak ada terus nomor 2 ini masuk persamaan gelombang tapi lebih tepatnya ke dawai gitu atau benang yang ditarik ada simpangan awalnya dan yang ketiga ini masuk ke persamaan apa ya sebutannya steady state itu kalau di bawah sebutannya ya steady state gitu babnya steady state function atau distribusi temperatur ya kalau salah ya jadi ini masih berhubungan dengan derit for 1 2 3 sedangkan yang 4 ini ini agak beda dengan yang dikasih sama 4 teguh ada pertama itu residue sama ini bapak PA integral kompleks juga sih tapi gak pakai couch riman dia agak beda penyelesaiannya jadi gak kuah dalam ini banget ngikutin sama PPT yang dikasih aja dulu oke kita masuk ke yang itu tadi nomornya lupa oke kita masuk ke uas 2019 uas uas kita ambil dulu jawabannya ini tadi udah nyoba lah ya tapi benar salahnya masih kurang tau nanti tolong koreksi aja kalau ada yang salah itu mencari fungsi scene eh scene dulu ya scene dulu atau cost dulu jadi ini masuk ke dalam bab satu for year cost scene for year cost itu dia bn nya sama dengan 0 0 cost kalau yang scene an nya sama dengan 0 dan dari soal itu diketahui fx benilai 1 ketika 2 lebih kecil x lebih 4 x lebih eh x lebih kecil 4 dan benilai 0 ketika 0 x 2 sama x 4 jadi kalau secara fourier biasa itu digambarkannya seperti ini x ini fourier biasa 0 2 4 6 8 dan seterusnya ini fourier biasa kalau fourier cost sesuai dengan soalnya bisa kita mirror jadi bagian yang dari fungsi di soal ini kan ada 2 part ya 1 dan 0 gitu dan range nya juga udah dikasih tau nah berarti itu dia sebutannya ya miripnya satu kesatuan gitu satu satu part ini nanti akan berulang gitu nah itu yang kita mirror dengan catatan dia kalau cost itu dia menduplikat kalau dia harus kalau dijumlahkan dia akan tambah gede gitu gelombangnya maksudnya gimana jadi kita mirror yang bagian 0 ke 4 kiri jadi kalau gampangnya dari yang ini dari yang nilainya 0 geser ke kiri min 2 ini juga 0 0 tambah 0 tetap 0 gak ada ngefek tapi yang ini 2 sampai 4 itu juga ke mirror jadi kalau ini dilipet hasilnya ini 1 tambah 1 jadi 2 makin besar itu dia tersebutannya ya fungsi genap dia sama gitu f 3 sama dengan f min 3 disini kan 3 ya jadi sama sama nilainya 1 gitu nah kita kebetulan pakai yang ini dulu sekalian dengan f sin nya nanti nanti kita pakai Fourier yang sin juga itu dia kebalikannya harus kalau misalkan di mirror atau nanti kita dilipet gitu ya ini anggap aja kayak bisa dilipet gitu bagian sin nya sorry nah sini lah ya ini kalau dilipet kesini hasilnya plus ya tapi kalau di f sin itu dia harus hasilnya jadinya sama dengan 0 gimana caranya gambar grafiknya dari yang awal lagi ini terus bikin ini supaya kalau dilipet 0 maka ini tetap garis ini karena ini 0 ya ditambah 0 atau dikurangi ditambah 0 tetap 0 bagian sini harus dia turun untuk supaya kalau dimirror dia 0 dan sininya balik lagi gitu mana tadi gambarnya ya kita ini kalau di dilipet bagian sini jadinya sama dengan 0 kalau ini sama dengan 2 kalau dilipet oke itu dari tinjauan menurut gambar masih dalam bentuk gelombang gitu buat jaga-jaga aja ini supaya tau gitu takutnya antara dikasih cuman gelombangnya aja gini atau disuruh gambar juga oke next kita ke F cos ini sebenarnya tanpa gambar itu bisa diselesaikan bi langsung aja menentukan hasilnya karena untuk F cos itu periodenya juga sebenarnya sama dia kayak karena salah satu kita paksa menjadi fungsi genapa atau ganjil dia harus double jadi double peninjauannya double jadi 2L itu dari min 4 ke 4 dari min 4 ke 4 itu ada 8 step masukkan disini jadinya 2L nya sama dengan 8 untuk L nya jadinya 4 atau jauh aja dari 0 sampai ujung akhir yang diketahui lagi karena disini 4 ya 4 oke terus rumusan untuk for year for year cos x kelihatan cos itu cuma an dia pakai an karena bn nya 0 2 per l ini rumusnya 0 l fx x cos npx per l dx nah ini gak panjang langkah-langkahnya tuh l nya udah tau 2 per 4 0 0 sampai 4 fx nya nanti menyesuaikan dengan yang diketahui cos npx per 4 dx nah ini kita pecah lagi untuk integral karena kita diketahui 2 fungsi ya untuk 0 sampai 2 sama 0 sampai 4 untuk 0 sampai 2 itu dia 0 jadi ya udah tulis aja 0 disini 1 kali cos n dx per 4 dx jadi bersisa yang kanan nah setelah udah bersisa ini setengah ya ini kita mencari A0 sampai ya order keberapa diminta di soal ataupun ya seenak kita biasanya ya paling minimal ya 3 gitu sampai order 3 jadi ada 3 suku walaupun nanti ada yang sama dengan 0 tapi tetap tertulis ada sebanyak 3 lah minimal oke untuk A0 untuk A0 jangan diintegralkan dulu karena nanti bisa ada per 0 gitu jadi untuk A0 disubstitusi dulu sebelum diintegralkan eh sorry ini bukan 0 sampai 4 2 sampai 4 terus sampai 4 cos 0 cos 0 itu 1 1 diintegralkan x x dari 2 ke 4 hasilnya ya 4 min 2 per 2 A0 1 ya itu dia A0 terus kita lanjut ke AN nah ini agak panjang yang bagian AN harus integralkan dulu harus terus nanti kita coba N nya 1 1 gitu nah agak panjang sih yang setengah ini ikutin terus cos NPX per 4 ini kita integralkan bisa pakai substitusi tapi tadi udah dihitung hasilnya itu 4 n 4 per NP kali sin NP X per 4 jadi 2 ke 4 ini gak ada hubungannya dengan X boleh keluar jadi N sama dengan 2 per NP dengan ini masih ada hubungannya jadi hasilnya sin 4 per 4 1 sin P X oke eh salah sin NP dikurang sin NP per 2 untuk sin NP ini selalu nilainya ber 0 apapun nilai N dan ini dia akan plus minus 1 dan juga 0 jadi 2 jadi hasil akhirnya untuk AN 2 per NP min ya sin NP per 2 nah ini bisa juga kita buat karena kita tahu yang genap akan bernilai 0 itu bisa kalau mau buat kerennya ya gini ini 0 ketika N nya genap ketika ganjul itu nilainya ini kan plus minus ya jadi rumusannya adalah kalau buat rumusan masih susah sih tetap ini disini ketika N nya ganjil jadi langsung aja untuk mencari fx nya itu kita rumus awalnya apa ya lupa deh pokoknya kalau gak salah gini setengah A0 terus A1 cos cos N px per L atau karena L udah tau 4 tambah A2 cos N px per 4 N nya jadi 2 ya disini 2 dan seterusnya dan kalau kita masukkan dengan apa yang udah kita ketahui A0 tadi ini A0 A1 jadi kita tulis A01 A1 gimana ini kita masukin 1 jadinya min 2 p kali sin p per 2 sin p per 2 itu 1 ya berarti ini aja kita kali cos px per 4 ya ini salah ini plus ya eh jadi min nah dan seterusnya kalau disini tadi udah disempat hitung tambah 2 per 3p cos 3px per 4 nah sampai sini sebenarnya udah oke cuman bisa juga ditambahin lagi 1 order lagi itu ini karena n yang genapnya hilang 0 jadi tambah yang ketika nnya sama dengan 5 dan seterusnya nah disini bisa dirapihin terserah mau tetap gini aja atau gimana ini bisa dirapihin karena 2 sama p-nya itu sama disisanya jadi bisa di toctorin hasilnya jadi gini min jadi ini yang plus jadi min disini cos 3p per x per 4 ini per lagi 3 plus plus cos 5p per x per 4 per 5 dan seterusnya nah gitu ini fungsi cos untuk fungsi sinus ini cukup gak ya waktunya untuk fungsi sinus ya di bagian A0 itu dia fx-nya itu pakai pakai itunya juga apa sinus-nya juga A0 A0 mana A0 oh A0 beda kalau A0 bedanya gak pakai sinus karena dia dimasukin dulu ke sebelum di integralkan N sama dengan 0 dimasukin dulu ke sini karena kalau disini dimasukin ini kan 2 per 0 jadinya ya apa sebutannya tak tentu 2 per 0 kan entah hingga jadinya jadinya untuk supaya gak ragu gitu buat ngitung 2 per 0 disini makanya dimasukin sebelum di integrali bedanya disitu oke makasih video kalau masuk sini juga tadi kan 2 per 0 P disininya 0 P sin 0 itu 0 dikurang sin 0 lagi 0 0 0 per 0 jadinya ya tak tentu makanya sebelum di integral dimasukin oke silahkan yang mau tanya lagi barangkali dari kecepatan atau gimana yang untuk cost warrior cost bedanya untuk warrior sin itu an nya gak ada itu sebenarnya sama juga sih cara ngerjain an nya sama dengan 0 semua an nya tinggal ngitung bn aja dengan rumus yang yang mirip lah 2 per l 0 sampai l fx sin n px per l px dah berarti tinggal ya sama gitu sama kayak yang warrior core cuman ini sin gitu aja cn px 4 dx ini buat sekarang kayaknya skip dulu deh kita skip masuk nomor 2 sama 3 takut waktunya gak cukup tapi untuk hasil akhirnya tadi udah sempat ngitung untuk bn itu n b0 nya itu pasti 0 jadi gak usah dipikirin lah gak usah dipikirin b0 udah pasti 0 itu dari rumusan awalnya gitu ada pembuktian ya caranya ya masukin aja nanti masukin kesini ataupun ke yang sebelum diintegralin itu pasti 0 dan untuk b1 nya sampai b berapa gitu nanti ada juga yang 0 b4 nya 0 jadi hasil akhirnya fx itu 2 per p sin px per 4 min sin 2 px per 4 x terus tambah sin 3px x kenapa nih sin 3px per 4 dibagi 3 ini ada perbedaan tambah sin 5px per 4 dibagi 5 dan seterusnya kalau enggak salah yang genap cuman yang disini sisanya nanti dia hilang bagian depannya bagian ininya bagian disininya hilang oke itu untuk direct variation cost ini cara penjabaran sama dengan yang ini ya warrior cost oke masuk ke nomor 2 eh mana nomor 2 jawab 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 wkis kertasnya hilang ini dia oke nomor 2 itu tentang jawab kita ke sini deh oke ya oke yang ada dulu deh nanti cari lagi kertasnya hilang oke nomor 2 itu tentang jawab ketahui L nya sama dengan P C kuadratnya atau kecepatannya sama dengan 1 dan ada syarat batas P0 sama dengan 0 dan Y0 sama dengan P per 2 kurang X min P per 2 ini oke ini pertama diketahui pakai rumus persamaan gelombang kita pakai rumus ini nah ini tinggal input aja ini L sama dengan P E L sama dengan P nya enggak tapi C sama dengan satunya dimasukin aja jadi kita dapat persamaan gelombang nya jadi gini nah terus disini kita pakai metode separasi variable yang seperti ini nah ini nanti ini caranya agak panjang untuk penjabarannya tapi nanti hasilnya untuk X nya itu sin KX dan cos KX T T nah disini beda ya sama yang di PVT ataupun di buku karena disini kasih tau C nya itu 1 jadinya disini langsung aja KT kalau kalau biasanya tetap V jadinya nanti dia kalau di buku itu bentuknya sin omega T karena ada K dikali C atau K dikali V jadinya omega ini cos K T hasilnya itu berupa penjumlahan semua kemungkinan ini super posisinya lah untuk persamaannya simpangan awalnya itu jadi A sin KX tambah B cos KX kali C sin KT tambah D cos KT begitu ini sebenarnya nanti menyesuaikan juga sama syarat tapi tadi pakai ini ini ada yang hilang oh ini oh iya oke terus kita jawab dari A kalau dari A itu cuma disuruh gambar sketchnya aja jadi gak ada hubungannya sama ini ya sebenarnya tapi karena kita ngerjain itu dulu gak apa-apa sketchnya adalah bentuknya dawaynya itu lagi dipetik gitu tapi gak dilepas ini L nya sebenarnya dengan P ini dari 0 ini ada panjang H ini persis banget di buku cuman fungsinya aja yang di berubah gitu ini kalau di soalnya fungsinya P per 2 min mutlak X min P per 2 terus disini kita ada dua syarat batas diketahui k apa nih X nya 0 Y nya 0 dan ketika X nya P Y nya 0 dari dua syarat batas disini kalau kita hitung dan dikerjakan hasilnya adalah mana ya oh ini hasilnya Y sama dengan ini kita ubah aja bentar banyak corot corot A sin K ini kita ubah dengan A lagi cuman apa-apa E sin K P sin K T tambah F sin K P sin K T ini benar gini ya hmm 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 ya dengan K nya sama dengan N sama dengan 1,2,3 gitu ya dan seterusnya nah ini juga masih ada hubungan dengan deret foie jadi untuk menyelesaikannya mencari hasil simpangnya itu support posisi dari yang sama dengan 1 sampai tahi enggak maka digantilah penulisannya dari bentuk seperti ini jadi deret deret foie n sin np ini dibalikin dari k jadi n kali sin nt tambah deretnya yang bagian bn jadi ini masih foie biasa gitu terhanya sama tidak sama ini kos oh iya searah habisnya ini harusnya kos kt ini kos kt ini sin kos nt nah tapi disini kalau gak salah dikasih tahu bahwa laju getarnya ini ada di ppt sih penjelasannya gitu karena laju getarnya di awal v v0 nya itu 0 jadi ketika v0 nya 0 tuh an nya 0 gitu dikasih tahu di ppt gitu alasannya dimana gak tau pokoknya gitu lah ya an nya jadinya 0 jadi sisa untuk n nya 1 dn sin np kos nt aduh aduh ini kenapa jadran sin nt ya bener ini salah guys ini ya ppt nya itu yang tadi ada dawai dawai oh ini nah ini dawai ini kayak gelombang lah ya tadi itu ya ini kos terus sampai sih ya bener kok kos nya ya ya hasilnya dari ini kos sisa yang bagian kos nah ini ada hubungan juga sama transformasi foyer nah transformasi foyer misalkan kita tau y nya maka kita bisa tau bn nya jadi bn nya adalah mana nih oke rumus rumus transformasi foyer itu sama aja kayak foyer sin atau kosinus karena ini bn bn itu kan foyer sin jadi dibikin 2 per l 0 sampai l fx sin sin yang bagian sin nya diambil sin np d x eh kosin np sin nx ya sorry eh kosin nx bener nx kan ya sin sin n kayaknya bener nx ya ini l sama dengan p x sama dengan p oh ya bener disini terus kita masukin 2 per l nya tadi juga p 0 per p fx nya udah dikasih tau tadi yang p per 2 p per 2 min x min p per 2 sin nx dx nah buat integral ini tadi sih gue pake simbol lab ya di google langsung dikerjain sama mereka karena agak ribet buat integral ini ada mutlaknya juga gitu ada metodenya tapi gue gak tau punya hasilnya oke simbol lab itu jadinya 2 per p kali 2 sin np per 2 per n kuadrat nah ini gak 0 dia dengan dn nya itu ganjil bn sama dengan ganjil karena kalau genap ini jadinya sin np gitu kalau sin np hasilnya 0 jadi kita kembalikan lagi ke y y nya bisa di expand menjadi ini kalau dimasukin n nya 1 ketika n nya 1 ini hasil akhirnya y gitu dan untuk n sama dengan ganjil oke 4 per p sin p per 2 p per 2 itu 1 ya jadi 4 per p p per 2 dikali sin x ini udah masuk ke rumus awal y dikurang 4 per 9 p sin 3x plus 4 per ini 0 ini oh ya 4 per 25 25 p sin 5x dan seterusnya ini bisa difaktorin juga 4p 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 oke itu dia penyelesaiannya yang gawai ini oh iya tadi lupa di dibagi-bagi gitu untuk gambar itu cuman A jadi cuman sampai sini doang sebenarnya bagian B itu dari awal sini bagian B terus jalan jalan sampai terakhir sampai sini bagian B emang agak kurang teratur sih tadi nyatetnya emang juga gitu wow yaitu tadi was nomor 2 terakhir itu ada di nomor 3 soalnya tadi tentang plat semi infinite atau sebut steady state kalau di buku bos steady state ini juga sama pakai samaan laplace 2 dimensi soalnya itu gak ada gambarnya sebenarnya tapi kalau digambarin gini untuk sisi bawahnya itu temperaturnya cos x disini 0 derajat 0 derajat disini ini sampai ta hingga ya y sebelumnya ta hingga p nya sebelumnya 0 juga terus kita pakai separasi variable dan seterusnya pakai 4 cara batas ini kita tulis saja 4 cara batasnya x 0 x 0 1 2 y sama dengan ta hingga x sama dengan 0 terus ada x oh iya ini p disini sampai p t nya sama dengan 0 dan ketika y nya sama dengan 0 nah ini baru t nya sama dengan cos dan ini kita tulis korelasinya di 1 x sama dengan 0 ini 1 y sama dengan ini 2 3 4 5 stay sama dengan 0 pajak oke itu dia tempat cara batasnya kalau buat steady state ini kalau sudah dikerjakan cara batasnya nanti hasilnya adalah ini masih umum lah jadi hasilnya untuk yang ketiga awal ini adalah t nya dari n sama dengan 1 bn pangkat min n y sin n x nah untuk langkah-langkahnya itu ada di ppt gitu jadi yang terakhir ini yang biasanya yang membedakan dengan lainnya terus kita masukin carat batas keempat b4 y sama dengan 0 t sama dengan cos x jadi cos x sama dengan t x y sama dengan 0 sama dengan sigma dari n sama dengan 1 ke menu juta hingga bn e pangkat min n tadi y nya 0 jadi 0 sin x lagi-lagi ketemu dengan bn ini jadi cos x sama dengan sigma n 91 bn kali sin n x nah disini kita bisa nyari bn nya lagi-lagi gitu ya untuk deret foyer jadi menggunakan rumus foyer transform ini transform yang sinus jadi langsung aja bn nya sama dengan 2 per l l nya tadi pakai p panjang yang bawah sininya itu 0 sampai p tekan dari 0 sampai p juga fx cos x bagian sini jadi bagian sini ke sini gitu dan yang ini turun sin nx sebenarnya npx npx per l cuman karena l nya sama dengan p jadi gini dx terus ini kita pakai rumus identitas trigono itu rumusnya 2 cosin sama dengan sin jumlah kurang sin kurang kurang 2 sudut ya jadinya gini h mana ini 2 nya oh iya jadi 1 tapi disini sin x tambah nx kurang sin x min nx vx terus ini juga hilang gimana ini juga terus pakai simbol lab karena agak ribet sebenarnya untuk menyelesaikan tadi itu hasilnya mana mana ini dia maybe bisa pakai cara satu satu tapi agak panjang harus apa ya sebutannya nantinya ketemu ini kan x plus nx itu sin sin kalau integral jadi min cos min cos p tambah n nah itu dia kayak pakai semacam limit gitu sehingga hasilnya cos np aja nah itu mungkin kalau ada yang tau itu ada apa ya semacam jadi ini nanti kalau dimasukin jadinya kayak cos p plus np yang hasilnya itu ya cos np aja ini kalau gak salah ada apa ya semacam yang kayak ini loh cos min x sama dengan cos x gitu kemenan ini gitu jadi namanya apa ya identitas atau apa gitu ya jadi tapi gue lupa ini apa benar kayak gini tapi kalau disimbol lab dia langsung ngasih taunya ya gini sih kalau disimbol lab pas sudah dihitung hasilnya hasilnya bn 1 per pi dikali dengan min 1 per n tambah 1 per n per 1 tambah min 1 per n min 1 min 1 pangkat n tambah 1 per n min 1 ini tadi plus ini min ya nah tapi atasnya sama gitu jadi boleh kita faktorkan hasilnya bn min 1 per min 1 pangkat n tambah 1 per pi dan sisanya adalah 1 per n per 1 tambah 1 per n min 1 nah ini kalau dihitung hasil akhirnya itu adalah bn 2n per pi kali min 1 per n per 1 per n kuadrat min 1 dan ini hanya berlaku untuk bilangan genap karena kalau ganjil ininya minus tambah 1 hasilnya 0 jadi bn nya 0 ketika n nya ganjil dan bernilai kalau disini kalau dia genap kan hasilnya 1 1 sama 1 2 2 kali 2 4 4n per pi n kuadrat min 1 n nya genap dan ini tadi belum di tidak dilanjutin jadi jadi cuman kalau di kj nya tinggal sudah untuk suhunya itu n dari 1 hingga 4n 4p n kuadrat min 1 kali e pengat min ny sin n x nah dan ini bisa beberapa komponen bisa dikeluarkan seperti yang gak ada hubungan dengan n jadi yang gak ada hubungan dengan n ini 4p nya ini mudahin keluar sudah ini si kj nya sebenarnya tapi kalau buat di mau call di mau di urain gitu kayak sebelum sebelumnya n dengan berapa gitu berapa gitu bisa aja gitu tapi sampai sini gak boleh itu dia steady state emang kadang ada langkah yang ribetnya di bagian sini di bagian integral lead nya ini harus hati-hati dan sebenarnya hasilnya dijabarin ya disesuai dosennya ngoreksi nya gimana apakah langsung lihat hasil akhir dan yang penting metodenya sama atau emang benar-benar jabarin full gitu kemudian ini yang bagian sini nggak jadi masalah tapi untuk jaga-jaga ya harus bisa gitu di integrali ini juga sama tadi bagian sini ada mutlak oke paling itu dulu buat setor malam ini paling tadi ada beberapa juga yang belum kebahas teret kori biasa ada transformasi kepake terus terus pesamaan laplas tadi ya steady set untuk difusi tadi kayaknya enggak ya difusi ini beda kasus gitu untuk pesamaan gelombang tadi kepake yang dawai walaupun cuman sedikit makanya sedikit dan variable kompleks yang ini fungsi harmoni juga ada sama intega koci jadi yang pesamaan difusi ya itu contohnya enggak diambil lempeng panas juga ya cuman dia mirip mirip juga sih ada syarat batas nya hasil lain nanti juga bakal foyer juga gitu agak beda kasus cuman mirip mirip eh itu aja sih buat malam ini ada yang mau ditanyain dip ya ini apa ceritanya nanti di share ke ini bisa kan ya dip bisa ke grup mana ke nukleon aja ya apa nukleon apa tuh yang tanpa tulisan fisika iya nukleon aja oke ya boleh ya makasih dip oke paling itu aja buat malam ini ya kita cukupkan Alhamdulillah galamin sekian dari gue kurangkali ada yang masih banyak salah bisa nanti saling koreksi jangan ingetin itu aja kurang lebih nyaman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh makasih banyak ya makasih juga wa'alaikumsalam wabarakatuh